Intro Halo guys, akhirnya balik lagi di channel Cajem Dan balik lagi ke series transfer vlog kita Yang pastinya terakhir gue upload itu Gue baru upload sekali sih, tanggal 2 Januari Dan ini udah tanggal 14, jadi gue minta maaf banget buat itu Tapi yang pasti di episode ini gue bakal coba untuk catch up Dan nanti semoga aja mulai besok mungkin Kayak gue mungkin bisa upload 2 hari sekali Karena emang dulu, waktu itu niat gue awal gue kayak gitu Jadi emang gue maunya kayak sesering mungkin gue upload transfer vlog ini Dimana gue cuma kayak sekedar ngomong tentang mungkin rumor bahkan Ataupun kalau misalnya ada ya done deals yang udah terjadi di dunia sepak bola di Eropa Khususnya tentang transfer transfer pemain Dan gue bakal mulai dulu dari dalam negeri Yaitu Irvan Bagdim yang akhirnya resmi bergabung dengan Bali United Dan dia emang, walaupun harga kontrak segala macam itu gak disebutin Pas press conference, tapi Irvan Bagdim sendiri ngomong kalau dia emang mau ke Bali ini Karena menurut dia squad Bali itu di dunia yang main-main muda Dan dia juga suka dengan cara Indonesia free melatih pemain-mainnya Terus juga dia juga suka Bali pastinya tempatnya, kotanya Dan menurut dia kayak gak ada yang lebih bagus dibanding Bali di Indonesia Dia bener-bener bisa ngerasain Indonesia lah istilahnya kalau di Bali Jadi itu salah satu alasan Irvan Bagdim untuk bisa hijrah ke Bali United Dan ya gue seneng sih buat dia, karena emang Bali United menurut gue salah satu klub Yang walaupun bisa dibilang baru, tapi mereka bener-bener menunjukin profesionalitasnya Kalian bisa lihat sendiri dari cara mereka memperkenalkan pemain-main baru mereka Itu udah bisa dibilang kayak layak klub-klub Eropa Bahkan mereka saat memperkenalkan Irvan Bagdim itu Mereka melakukan live stream Live stream, live stream di Youtube Dan itu menurut gue luar biasa Itu kemajuan buat sepak bola Indonesia pasti Dan itu patut ditiru sama klub-klub lain sih Dan Bali United emang salah satu klub yang terkenal aktif gitu di sosial media Di Instagram, di Twitter, segala macam Dan mereka juga punya tim media yang menurut gue luar biasa bagus Dan ya itu udah saatnya gitu loh buat sepak bola Indonesia Buat tim-tim Indonesia lain, klub-klub lain untuk mencontoh Bali United Karena emang ya era sepak bola modern saat ini ya itu Bergantung pada sosial media gitu Jadi itu gak bisa disingkirkan Dan menurut gue pokoknya di Irvan Bagdim ini bener-bener bagus banget Dan emang pemain-main kayak Badim yang istilahnya kayak udah gak muda lagi gitu Dia usia 27-28 tahun sekarang menurut gue Boleh lah berkarya di Indonesia Dan lebih juga apalagi dia menaturalisasi kan Jadi emang harus banget dia berkarya di Indonesia Karena pastinya biar dia lebih istilahnya kayak mengenal Indonesia segala macam kan Dan ya gue gak sabar sih menonton Bali United nanti di Liga Indonesia musim depan Jadi kita tunggu aja itu Dan baru kita sekarang bakal masuk ke transfer-transfer Eropa Kita bakal mulai dengan Wilfred Ndidi Ini pemain yang dibeli Leicester City dari KRC Gang Dan Ndidi ini emang merupakan pemain defensif Dan dia dibeli dengan harga 15 juta pounds Dan menurut gue ini lumayan bagus untuk Luster City Karena pastinya mereka udah kehilangan golokante segala macam Dan ternyata kayak model-model Daniel Amati Dan juga Nampalis Mendy itu kurang bisa menggantikan Apa ya kayak istilahnya menggantikan kante gitu Dan mereka mau bertaruh lagi di Wilfred Ndidi Menurut gue 15 juta pounds ini gak murah sih Kayaknya ini harga yang lumayan untuk pemain yang gue sebelumnya sama sekali gak tau Dan kita lihat nanti hasilnya gimana Dan Ndidi ini bagusnya adalah dia bisa main di beberapa posisi Seperti di posisi center-back Jadi ini hal yang bagus pastinya mengingat center-back-center-back Luster Sekarang udah lumayan tua Ada Wes Morgan dan juga Robert Hood pastinya Dan selanjutnya ini juga dandil selanjutnya adalah Juan Manuel Iturbe Yang dipinjemin ke Torino dari AS Roma Iturbe juga waktu itu pernah main di Premier League Dan dia juga menurut gue salah satu pemain yang sebenarnya Punya kualitas Tapi entah kenapa dia gak bisa tunjukin itu di lapangan Bener-bener gue inget banget pas dia masih di Beberapa tahun lalu Dia tuh emang salah satu winger yang istilahnya kayak bagus gitu loh Tapi gue gak ngerti kenapa Kenapa dia harus jadi malah kayak dipinjemin kemana-mana dari Roma Karena emang dia susah banget menunjukin performa bagusnya Dan selanjutnya kita ke Rudy Gestet Yang diboyong Middlesbrough Klub Premier League Dari Aston Villa seharga 7 juta pounds Ini juga udah done deals, udah resmi Dan Rudy Gestet ini pastinya emang striker bertubuh jangkung Bertubuh besar ya Emang tipe-tipe kayak Negredo Dan dengan datang Negredo menurut gue ini bagus buat Middlesbrough Karena pastinya mereka bisa jadi ada istilahnya kayak option lain Kalau misalnya Negredo lagi buntu atau gimana Atau bahkan mereka bisa coba untuk duetin Negredo sama Rudy Gestet Dan ini menarik banget pasti untuk ditunggu Dan selanjutnya ada juga Sam Johnston Keeper United Pemuda United pastinya yang dipinjemin ke Aston Villa Dan ini menurut gue deal yang bagus dan smart dari pihak United Karena pastinya emang untuk posisi penjaga uang Kalau misalnya dipinjemin ke pemain atau ke tim yang diberada divisi bawahnya Itu bakal lebih bagus Karena pasti dia bakal lebih dapat jam terbang segala macam Jadi menurut gue ini deal yang bagus Dan semoga Johnston bisa berkembang di sana Dan selanjutnya Dan deal selanjutnya lagi adalah Everton yang berhasil membeli Ademala Lukman, pemain muda berusia 19 tahun dari Charlton Athletic Dia beli seharga 10 juta pounds Dan ini menurut gue agak-agak perjudian dari Everton Karena untuk pemain seumur Lukman ini 19 tahun dengan harga 10 juta pounds Menurut gue lumayan overpriced sih Tapi kita lihatnya nanti gimana Harusnya scout dari Everton udah ngeliat Kayak istilahnya ya Lukman itu pemain seperti apa Dan harusnya udah tau lah apa yang bakal mereka dapetin Apa harapan mereka terhadap main muda ini Jadi mungkin mereka udah kayak consider Ini harga 10 juta worth it atau enggak Buat beli Ademala Lukman Dan semoga aja bisa bekerja dengan baik Deal ini Dan selanjutnya dan deal selanjutnya adalah Martin Odegaard Yang dipinjemi dari Madrid ke Harenvan Itu salah satu klub Belanda Dan Odegaard ini juga salah satu main muda Yang walaupun pertama kali didatengin Kayak hype banget Masih muda banget Terus kayak udah dapet gajinya besar dari Real Madrid Udah berlatih bersama Cristiano Ronaldo Terus segala macem Tapi entah karena dia punya sifat yang lumayan jelek Atau dia emang permainan yang enggak berkembang Dia ya dipinjemin kemana-mana Karena waktu itu sempet Kalau misalnya kalian tau Dia semenjak dibeli sama Madrid Dia enggak langsung dimainin sama tim senior Pasti enggak langsung dikasih Kasih untuk berlatih bersama tim senior Karena dia masih muda Dan masih butuh untuk berkembang adaptasi Dia akhirnya berlatih dengan tim muda Madrid Dan dia enggak senang kayak gitu Dia bener-bener bahkan kayak bikin statement Bikin aturan sendiri, regulasi sendiri Bahwa dia minimal berapa kali dalam seminggu Harus latihan bersama tim senior gitu loh Jadi kayak Ya lu pemain gitu loh Gue ngerti sih kayak Mungkin dia pemain muda berbakat segala macam Tapi ya Ya udahlah ikutin aja lah gitu loh Dia malah kayak banyak maunya gitu Dia mau berlatih sama tim senior Blah-blah-blah Dan bahkan dia ketika Main bersama tim muda Madrid tuh Kayak kelihatan yang maruk segala macem Itu juga enggak bersahabat Sama rekan-rekan timnya Jadi Emangnya mungkin masalah sifat dari Martin Odegaard Mungkin dia sombong atau gimana lah ya Secara dia masih muda Dan gajinya dia tuh udah Luar biasa besar gitu loh Jadi emang menurut gue Ya wajar-wajar aja Tapi mungkin itu bisa jadi Pembunuh karir Odegaard sih menurut gue Kalau misalnya dia enggak berubah Jadi semoga aja Odegaard bisa menemukan Apa ya istilahnya Kayak permainan terbaiknya di Belanda Dan mungkin nanti kembali ke Madrid Bisa menunjukkan sesuatu Dan Selanjutnya adalah Lone deal lagi Steven Yovatic yang dipinjam sama Seville Sampai akhir musim ini dari Inter Milan Dan Yovatic ini juga 100 striker yang menurut gue sih Bagus gila Cuma enggak tahu underrated banget Kayak Sejak dia Bisa dibilang lumayan gagal di City Kayak dia langsung Istilahnya kayak orang Ngerate dia rendah banget Walaupun gue sebenarnya Lumayan suka sih Menurut gue luar biasa banget Dan Sevilla yang pastinya Emang kehilangan beberapa main pentingnya Di Musim panas kemarin Salah itunya adalah Gamero yang ke Atletico Madrid Itu pastinya butuh Main-main kayak Yovatic Dan mungkin Yovatic juga bisa dapet deal permanen nanti Di akhir dari masa peminjamannya Dan selanjutnya adalah Tom Cleverley Yang dipinjemin ke Watford Dari Everton Sampai akhir musim Dan ini juga dealnya Keliatannya bakal jadi permanen Di akhir musim nanti Karena Cleverley emang Enggak gitu dipercaya sama Ronald Koeman Saat ini di Everton Dan Dia juga kalah bersaing istilahnya Jadi semoga aja Cleverley bisa Membantu Watford At least untuk Semakin baik di Premier League Karena emang pemain-main kayak gini Yang Misalnya kayak pemain yang Dari klub besar Pindah ke klub yang lebih kecil Itu harusnya At least dia bisa dapet jam terbang Dan itu yang dibutuhkan Sama Tom Cleverley pastinya Dan Dandel selanjutnya adalah Jerry's Club Yang dibeli sama Crystal Palace Dari Luster City Seharga 12,5 juta pounds Dan Klub ini Salah untuk main Luster yang kayak udah lumayan lama Main di klub ini Bahkan dia sempat ngerasain Jadi juara Championship segala macem Juara Premier League juga pernah Musim lalu pastinya Dan Gue gak ngerti sih Kenapa Luster mau jual Jeffries' Club Karena Kalau kalian tau Christian Fuchs Left back Luster saat ini tuh Ya bisa dibilang udah lumayan tua gitu loh Dan Pastinya Semusim dua musim lagi Udah butuh regenerasi Dan Gue kira kayak Luster bakal jadiin Jeffries' Club Pengganti Christian Fuchs nanti Tapi ternyata Dia malah dijual Permanen Dan mungkin Luster punya rencana lain Ataukah Dia Mereka udah Kayak udah nyiapin pengganti Dari Jeffries' Club Atau udah ada target nih Buat perusahaan Januari ini Untuk datengin Mungkin sesuatu Atau seorang pemain Left back Dari mana lah gitu Yang menurut mereka Lebih bagus daripada Tapi yang jelas ini Deal ini menurut gue Lumayan oke buat Palace Dan untuk Jeffries' Club sendiri Karena dia Pastinya Kalau di Luster ya Kalah saing sama Christian Fuchs Yang bener-bener bagus banget Dan selanjutnya Adalah Luciano Narsing Yang pindah ke Suansi Dari PSV Ini dari Belanda Seharga 4 juta pounds Dan dia juga salah satu winger Dia masih berusia 26 tahun Masih oke menurut gue Harusnya lagi ada di puncak Dari karirnya Puncak permainannya Dan winger yang lumayan Bagus Lumayan cepat Dan gue juga tau dia dari FIFA Dan Actually di FIFA Bener-bener bagus banget sih Jadi Suansi emang butuh Dan ini juga actually Signing pertama dari Manager baru Suansi Pastinya Paul Clement Jadi Kita lihat aja nanti Hasilnya gimana Luciano Narsing di Premier League Semoga aja gak gagal Kayak mantan rekan Memphis Depay Dan Sekarang kita lanjut Ke down deal selanjutnya Morgan Schneiderlin Yang akhirnya Setelah Berminggu-minggu Gak jelas Nasibnya Dan bahkan waktu itu Sempat dia Ada klipnya Dia lagi latihan sendiri Di taman bahkan Gak latihan bersama squad United Dan itu kayak Bikin makin Kencang berita bahwa Dia bakal hanggang dari United Bener aja Dia kira-kira Pindah ke Everton Permanent move Dengan harga 24 juta pounds Lumayan besar Dan Schneiderlin sih jujur aja ya Kayak Dia di foto-foto dari Kayak pas Everton unveil Morgan Schneiderlin di Twitter segala macem Foto-fotonya tuh Kayak Schneiderlin bener-bener Bahagia banget Senyumnya lebar banget Ya secara Emang dia di United Kayak bener-bener gak dianggap sih Kayak Mourinho juga bener-bener gak Ijarang banget mainin dia Bahkan bisa dibilang gak pernah Di Premier League segala macem Dan Dia bener-bener butuh itu Karena dia menurut gue Masih main yang bagus banget sih Morgan Schneiderlin Dan gue Mungkin ya Mourinho punya Consideration sendiri Tapi gue gak ngerti apa Yang jelas Untuk Everton Ini deal yang bagus banget Datangin Morgan Schneiderlin Dan mereka butuh banget ini Semoga Schneiderlin bisa Melakukan yang bagus Karena ya Schneiderlin waktu di Short Time ter dulu Bener-bener bagus banget gitu loh Dan Ya itu wajar Kalau misalnya pemain Pindah ke satu clock besar Dan kalah saing Kalah jam terbang Dan mereka akhirnya bakal menurun gitu loh Bahkan nilai pasar Atau market value Mereka juga bakal menurun mungkin Karena Karena kayak jarang banget main Dan Down deal terakhir Di episode transfer vlog ini Adalah Omar Nias Yang Pindah ke Hull Dengan Kalau gak salah Ini peminjaman deh 6 bulan Jadi sampai akhir musim ini Dari Everton Dan Nias juga adalah Salah satu pemain Yang bener-bener Dibuang sama Ronald Koeman Di Everton Dan Ini keliatannya bakal jadi Permainan nanti di musim panas Karena emang ya dia Istilahnya kayak gak dipandang Bahkan sama Ronald Koeman Dan dia Udah rada-rada frustrasi Jadi menurut gue Emang lebih bagus Kalau dia pindah Lebih bagus kalau misalnya Coba cari penuntungan di klub lain Dan Hull Saat ini emang bener-bener Lagi butuh pemain Karena mereka krisis pemain pastinya Mereka punya pemain fit Itu gak sampai 20 saat ini Main seniornya Jadi Emang mereka butuh banget Datangin main-main kayak gini Dan itu hal yang bagus Dan sekarang Kita bakal langsung pindah ke Rumor Dan untuk rumor yang pertama Disini gue catat Ada Hesse Rodriguez Pemain Real Madrid Yang lagi dilirik sama Middlesbrough Jadi Kalau kalian tau Middlesbrough ini pelatihnya adalah Heitor Karangka Yang merupakan Mantan asisten pelatih Mourinho di Real Madrid Jadi Karangka ini emang Punya Istilahnya punya apa ya Punya koneksi lah Bisa dibilang Untuk datangin main-main Dari klub-klub besar gitu loh Jadi Kalau misalnya Hesse Rodriguez Yang sekarang lagi di PSG Ini Bisa pindah ke Middlesbrough Ini menurut gue Bener-bener bakal jadi deal yang bagus banget Karena di PSG juga emang Hesse Rodriguez Bisa dibilang gagal Pembelian gagal Flop Dan apalagi dengan datangin Julian Draxler ke PSG Posisinya WC sama sama Rodriguez Pemain sayap kiri Jadi kayak Rodriguez Makin terbuang gitu loh Dan Menurut gue kayak udah saatnya Rodriguez coba untuk Mungkin Mungkin deal peminjaman menurut gue Oke banget sih Fair enough buat Dipinjem selama 6 bulan Sampai akhir musim Untuk ngeliat gimana Hesse Rodriguez bisa adaptasi di Premier League Segala macem Dan mungkin nanti Kalau misalnya dia Sukses dan bisa jadi pemain Pinjamanan sukses Buat Middlesbrough Baru dipermanen Nanti di akhir musim Selanjutnya adalah Andrea Bellotti ke Arsenal Dan dikabarin waktu itu Arsenal udah sempet Ngelempar tawaran 50-an juta pounds Untuk Bellotti Dan ditolak Jadi ini sebenernya Bener-bener kayak Arsenal Gue setuju sih Jujur gue sebagai fans Arsenal Setuju Untuk Arsenal Beli striker Kayak Bellotti Yang Walaupun bisa dibilang Belum begitu teruji Karena dia masih lumayan muda Real take muda Tapi dia juga Istilahnya di Serie A Udah nunjukin gitu loh Kalau dia adalah striker yang bagus Dan Apa yang gue bilang Kayak belum teruji itu Itu bisa jadi Apa ya kayak Apa ya Sesuatu yang bisa dikembangin gitu loh Sama Arsenal Karena pastinya di Arsenal Dia juga bakal terus berlatih Bakal terus dicoba Untuk adaptasi di Premier League Pemainan Premier League Segala macem Dan ini Yang bikin pemain-main kayak Karena dia mudanya pun Gak tuh begitu muda Dia udah 20an tahun Jadi menurut gue Kayak dia harusnya bisa Udah tau gimana Cara adaptasi sebuah Liga segala macem Dan menurut gue Ini hal yang bagus Karena Bellotti juga emang Di Serie A Saat ini salah Two striker terbaik di Italia Jadi Emang menurut gue Ini pantas dicoba Tapi Sayangnya Keliatannya rumor ini Bener-bener cuman rumor Dan cuman Kabar media yang berhembus Karena Kayaknya dari Interview terakhir Arsana Enger Kalau gue gak salah Tadi baca berita itu Arsana Enger bilang Kalau Arsenal tuh gak pernah Lampar tawaran Buat Andrea Bellotti Jadi ini semuanya cuman Akal-akalan media doang Segala macem Cuman ya kita gak tau Karena biasa Menurut gue ya Kalau misalnya Akal-akalan media ini Bisa jadi kenyataan Karena apa? Karena ya Terus-terusan di media Diberitain Kalau misalnya Makin gempar Makin gempar Makin gempar Ya kayak Pihak klub juga bakal mikir nih Wah Ini berarti fans gue mau nih Beli pemain ini Misalnya kayak Bellotti ke Arsenal Misalnya pihak Arsenal Dari klub Ngeliat di Twitter Atau dimana Bahwa reaksi dari fans mereka Bener-bener seneng banget Kalau misalnya Arsenal Bisa beli Andrea Bellotti Dan ini ya Akhirnya pihak klub Bakal bilang Ya ini Kayak ide bagus sih Blah-blah Segala macem Dan mereka Bakal consider beneran Buat beli Andrea Bellotti Walaupun sebenernya Awalnya Rumor ini ya bener-bener Cuman rumor Cuman kabar ini Buat-buat sama media Arsenal gak pernah Lampar tawaran sama sekali Tapi bisa jadi beneran Menurut gue Karena emang Arsenal butuh Pastinya Seorang striker Apalagi dengan Kontraknya Sanchez Yang masih belum jelas Masih belum diperpanjang Dan 18 bulan lagi Bakal expired Jadi menurut gue Arsenal harus coba Buat jaga-jaga Pastinya Tapi Wenger juga tadi Sempat ngomong Di press con Yang abis dia ngomong juga Berita itu bullshit Dia juga ngomong Kayak Kita gak pengen beli striker lagi Kita masih punya Wildback Lucas Perez Dan bahkan masih ada Yayasanogo Kalau kalian masih inget Pemain bola nama Yayasanogo Masih ada dia Dan Wenger ngomong kayak gitu Tadi Jadi ya Gak tau sih Itu tipikal wenger ya Tiap musimnya kayak gitu Gue udah capek ngomonginnya Jadi kita move on aja Keselanjutnya rumor Adalah Memphis Depay Yang Coba untuk dibeli Lyon Dan Lyon dirumorin Udah kelempar tawaran 13 juta pounds Untuk Ngebeli Memphis Depay Dari Man United Tapi ditolak pastinya Sama Mourinho Karena Mourinho bilang Kalau misalnya dia cuma Mau terima tawaran Yang Harganya itu masuk akal Jadi menurut dia Harga 13 juta pounds Terlalu kecil untuk Memphis Depay Dan Dia cuma mau dengerin Tawaran yang mungkin Fair menurut dia Dan Memphis Depay sih Menurut gue kayak Dua puluhan juta pounds sih Baru Bakal diterima sama United Karena Ya Mau gimana pun Walaupun dia gak dipercaya Sama Mourinho Jarang dapet jam terbang Dia masih muda sih Dan dia Masih punya potensi itu gitu loh Jadi harga marketnya Harga pasarnya Belum begitu turun Menurut gue Karena pastinya dia Waktu itu di Belanda Bener-bener bagus banget Pastinya Dan rumor selanjutnya Dan ini Ini salah satu yang Hype banget Atau yang bener-bener lagi Dibicarain terus adalah Dimitri Payet Yang di interview Slaven Village Pelatih West Ham kemarin Dia bener-bener ngomong Terangan-terangan Kalau Dimitri Payet ini Udah gak mau main Buat West Ham United Bahkan dia menolak Untuk dimasukkan ke tim Buat main di Pertandingan West Ham Segala macem Dia udah gak mau ikut latihan Walaupun alasan Karena sakit Tapi Tetap aja dia udah terang-terangan Ngomong bahwa dia Bener-bener mau pindah Dan gue sebenernya gak ngerti sih Kenapa kayak gini Gue denger-denger kabar Kalau emang Sebenernya Payet ini Dia jujur Dia mau balik ke Marseille Mau balik ke Perancis Dan Menurut beberapa Surat kabar atau media itu Dia ada sedikit masalah Yang bikin dia harus Kembali ke Perancis gitu loh Makanya itu dia bener-bener mau pindah Karena Ya menurut gue Saat ini Payet Kayak salah satu Pemain terbaiknya West Ham Dia dihormati di West Ham Jadi kayak Salah untuk pemainnya Bener-bener dicintai sama fans Jadi kayak Harusnya ya hidup dia Lagi bagus-bagusnya lah Apalagi sejak Euro kemarin Juga dia Penampilannya luar biasa Segala macam Cuman gue gak ngerti Kenapa dia tidak bisa kayak gini gitu loh Mungkin juga Efek karena Performa West Ham Yang buruk banget di musim ini Atau gimana Gue gak ngerti Tapi yang jelas ini Kayaknya Salah satu rumor Yang paling bakal Kemungkinan terjadinya besar Karena Emang udah resmi Seven Billings sendiri Udah ngomong di press conference Dan bahkan Yang terakhir itu Hari ini Dia baru nanya ke Payet Dia ngomong satu Ngomong empat mata Sama Dimitri Payet Dan dia nanya Kalau Gue kasih kesempatan lo terakhir Hari ini Ini untuk kedua kalinya gue nanya Lo beneran gak mau main Sama sekali buat West Ham Lo yakin gak mau Ngubah Apa ya Istilahnya kayak ngubah pernyataan lo kemarin Dua hari lalu Dan Dimitri Payet ngomong Iya Gue yakin banget Mau keluar dari West Ham Jadi dan Salah yang bilang Juga bilang Yaudah mau Mau gimana gitu lah Emang pemainnya sendiri Mau Walaupun West Ham Dari dulu gak ada niatan Buat jual Payet lah Dia pemain terbaiknya West Ham Tapi mau gimana lagi Karena Salah pemainnya bersangkutan Udah bener-bener Gak mau Ada di West Ham lagi Jadi ya Gue bisa ngeliat deal ini Bakal segera terjadi Tapi Sampai saat ini Gue masih belum bisa konfirmasi Ini 100% bakal terjadi Karena ini masih rumor Dan selanjutnya rumor adalah Simone Zaza Yang lagi dipinjem ke West Ham dari Juventus Yang keliatannya bakal Menghabisi setengah musim Paruh kedua ini Di Valencia Karena emang ini udah Dari awal Bursa transfer ini udah Dikabarin terus Dan waktu itu Sebenernya Sasar Pelandeli Mantan pelatih Valencia Itu udah emang salah tuh Transfer targetnya adalah Simone Zaza Cuman karena dia dipecat Jadi kayak sempet ada Keterlambatan atau pending Tentang transfer ini Dan akhirnya sekarang Baru mulai dikabarin lagi Kalau misalnya dia emang Udah Sedikit lagi Mencapai kesepakatan Untuk pindah ke Valencia Terus rumor selanjutnya adalah Bojan Pemain Stoke City Yang lagi dilirik sama Middlesbrough Jadi Middlesbrough ini lumayan Banyak nelirik pemain sih Bisa dibilang Karena dia kayak Mereka karena Bisa dibilang kayak Gak puas lah Walaupun Di musim panas kemarin Mereka bener-bener Banyak banget datangin main Dan Bahkan kayak ada jokesnya Waktu itu minggu Keberapa gitu Middlesbrough itu Lebih banyak datangin main Daripada mereka nyata Goal di Premier League gitu Jadi kayak emang itu Nunjukin kalau Mereka mendatangin main Banyak banget Either itu Pemain yang dibeli secara Permanen Maupun pemain yang dipinjem gitu loh Jadi Ini emang luar biasa banget sih Ini menunjukkan determinasi Dari pihak manajemen Klub yang gak puas selalu Dan mereka sebagai Klub promosi juga Terus mau berkembang Dan ini menurut gue Bagus banget buat Middlesbrough Dan menurut gue Bojan juga salah Tuk main yang masih bagus gitu loh Mantan main Barcelona Punya teknik tinggi Dan ini bisa jadi Daya Apa ya Istilahnya kayak Suntikan yang bagus Buat Middlesbrough pastinya Untuk tetap berjuang Di Metable dari Premier League Dan gak turun pastinya Musim depan Terus ada rumor Selanjutnya lagi Fernando Llorente Yang dikabarin Bakal ke Chelsea Dan ini Kabarnya pun Mau ditukar Sama Michi Basuayu Walaupun Sebenernya kayaknya Conte bener-bener gak mau Michi Basuayu Basuayu kemana-mana Dia bener-bener pengen Dia Basuayu stay di Chelsea Tapi untuk Llorente ini Kemungkinan Bisa terjadi Karena Llorente sendiri Kemarin di interview terakhir Sempat bilang Sempat memuji Antonio Conte Dia bilang kalau Conte ini Karena mereka pernah Pasti pernah kerja bareng Di Juventus Conte itu sempat Tangani di Juventus Dan Llorente bilang Kalau ya Salah tuh pelatih terbaik Gue adalah Antonio Conte Gue respect terhadap dia Segala macem Blah-blah Dan ini mungkin Bisa jadi pertanda Untuk Llorente yang Mungkin mau dibeli ke Chelsea Atau dipinjem mungkin Karena Pasti kalau kalian tahu Sekarang Chelsea punya striker Cuman Diego Costa Memisi Basuayu Dan juga Basuayu masih Conte tuh Entah dia Nggak suka Bersuayu Karena Basuayu ini Yang beli bukan Conte Yang beli itu adalah Salah tuh Apa ya Kayak Staff dari Kelatihannya Chelsea Gitu loh Dan ini bukan Kemauan dari Antonio Conte Jadi emang bisa dibilang Wajar Kalau misalnya Conte Jarang banget Mainin di Basuayu Dan beralasan terus Kalau Dia masih belum adaptasi Masih belum bisa adaptasi Blah-blah-blah Tapi Menurut gue Kalau misalnya Loren ada kesempatan Ya Ke Chelsea itu Nggak salah Pastinya Karena Emang Chelsea butuh Backup striker Yang setipa Medio Costa Dan Michi Basuayu Emang bener-bener Nggak cocok Sama skemanya Antonio Conte Itu sebabnya Dia bener-bener Nggak pernah dimainin Dan rumor terakhir Yang bakal gue bahas Di transfer vlog Hari ini adalah Patris Evra Ke Crystal Palace Dari Juventus Karena Evra juga Emang Udah beberapa Minggu terakhir Dikabarin Bakal Pindah dari Juventus Dan bahkan Itu sempat dikabarin Dia mau balik ke United Cuman kayaknya itu Unlikely Untuk balik ke United Karena Pastinya Mourinho Ya Kemungkinannya kecil banget Untuk mau Istilahnya kayak Mau mainin Evra Mainnya udah lumayan senior 35 tahun Jadi kemungkinan besar Kalau misalnya Crystal Palace sih Masih lumayan masuk akal Walaupun Hari ini baru aja Palace beli Jeffries Club Yang notabene adalah Seorang left back Posisinya sama kayak Patris Evra Tapi itu masih ada Kemungkinan terjadi Dan itu dia guys Semua transfer Ataupun rumor Yang bakal gue bahas Di episode tanggal 14 Januari 2017 ini Jadi pastinya Kayak yang tadi Di awal gue udah bilang Semoga aja gue bisa Upload lebih sering lagi Lebih banyak video kayak gini Jadi gue gak perlu Sampai Harus cover kayak Puluhan transfer Atau rumor Yang pastinya itu bikin Kualitas dari video menurun Kayak ini Pastinya cuma suara doang Blah 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 Jadi kayak Kalau misalnya gue bikin Video yang mungkin per hari Dan gue cuma ngebahas Mungkin 5 transfer 6 transfer Sampai 10 transfer per hari Mungkin itu gue kayak bisa lebih Kasih effort Ke video itu Mungkin gue Kasih gambar Mungkin gue kasih Facecam Atau apapun Tapi kalau misalnya Untuk kayak gini Gue bener-bener harus catch up Makanya gue minta maaf Ini bener-bener cuman gambar Dan juga suara Pastinya Tapi ya gue Hargain untuk kalian Yang bener-bener Emang mau dengerin Mau tau apa yang terjadi Dan emang kalian ya Suka aja gitu Dengan pendapat gue Dan kalian Bahkan dengerin sampai saat ini Sampai terakhir Kalian bener-bener luar biasa banget Jadi gue mau ucapin Terima kasih buat Kalian-kalian yang setia Pastinya Dengerin gue ngomong Di video manapun itu Karena gue tau Kalau misalnya gue bikin Sejenis podcast kayak gini Emang view-nya gak terlalu banyak Mungkin ada sebagian dari kalian Bahkan yang Begitu buka video gue Ya gak ada facecam Langsung di close gitu loh Jadi mungkin ada aja yang kayak gitu Tapi gue pastinya Aperasiat untuk kalian-kalian Yang emang Stay sampai sini Bahkan sampai akhir dari video Untuk dengerin gue Ngomong Untuk dengerin pendapat gue Karena sebenernya emang Yang utama yang mau gue Apa ya Istilahnya kayak yang mau gue salurin Ke video ini adalah Ya pendapat gue gitu loh Audio Suara gue gitu Dan Menurut gue itu yang paling penting Makanya itu gue mau latih kalian juga Untuk kalian terbiasa Supaya Terbiasa istilahnya Jadi pendengar yang baik lah Untuk dengerin gue ngomong Segala-segala Dan pastinya Kalian gak cuma dengerin Kalian juga bisa berpendapat di bawah Misalnya kalian Fans siapa nih Fans Arsenal Atau fans siapa Kalian kayak gak suka Mereka yang tadi gue sebut Atau kalian bilang gak perlu Datangin dia Rumornya segala macem Atau kalian punya Atau kalian bahkan Tau rumor lain Yang gue belum bahas Boleh bahas di bawah Pastinya mungkin itu bakal gue Include di video Transfer Vlog selanjutnya Tapi untuk saat ini Kayaknya cukup sampai disini Terser watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax